Selamat menikmati Kita boleh diberi kesempatan untuk menikmati udara yang segar Dan itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Jumpa lagi dalam Renungan Harian Jumat tanggal 12 April tahun 2024 Kita berdoa Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing Kami bersuka cita hari ini ya Tuhan Kami boleh diberi kesempatan menikmati hari yang baru Untuk melaksanakan kegiatan kami Bahkan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami masing-masing Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu mohon kekuatan Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu Di dalam anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapak di sorga Amin Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Masmur 4 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 Doa pada malam hari Untuk pemimpin beduan dengan permainan kecapi Masmur Daud Apabila aku berseru, jawablah aku Ya Allah yang membenarkan aku Di dalam kesesakan aku memberi kelegaan Kepadaku Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku Hai orang-orang, berapa lama Hai kemuliaanku dinodai Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia Dan mencari kebohongan Ketahuilah Bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya Biarlah kamu marah Tetapi jangan berbuat dosa Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu Tetapi tetaplah diam Persembahkanlah korban yang benar Dan percayalah kepada Tuhan Banyak orang berkata Siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami Ya Tuhan Engkau telah memberikan sukacita kepada aku Lebih banyak daripada mereka ketika mereka melimpahkan gandum dan anggur Dengan tentram aku mau memberikan diri Lalu segera tidur Sebab hanya engkau lah ya Tuhan Yang membiarkan aku diam dengan aman Amin Tema kita hari ini Ia mendengar doamu Bapak ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Banyak orang mengeluh sulit tidur di malam hari Padahal Tidur yang baik itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita Salah satu penyebabnya adalah Overthinking atau banyak pikiran Overthinking bersumber dari rasa kecemasan Misalnya Mencemaskan hari esok Kondisi kesehatan Masalah Finansial Relasi dalam rumah tangga Dan masih banyak Lainnya yang membuat kita Cemas dalam kehidupan ini Dalam pembacaan kita saat ini Daud juga pernah mengalami situasi yang sama Dia sulit tidur Hati dan pikirannya dipenuhi dengan kecemasan Karena situasi yang sedang menimpa dirinya saat itu Ia mengalami kecemasan oleh karena perbuatan musuh terhadapnya Untuk itulah Di malam hari Daud berseru Meminta pembelaan dan jawaban dari Tuhan Dalam doanya Daud optimis dengan berkata Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya Ia tahu Tuhan peduli dengan keadaannya Selain memohon pertolongan Tuhan Ia juga berusaha Menenangkan dirinya sendiri Dari rasa marah Karena perlakuan buruk dari musuh Semua itu dilakukan Daud Agar ia memperoleh ketentraman dari Tuhan Sehingga ia bisa membaringkan diri Dan segera tidur Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Jika beberapa waktu terakhir ini Kita juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Daud Maka janganlah habiskan malam Malammu dengan menambah atau memelihara amarah Dan kecemasan terhadap musuh Ambil waktu sejenak Tenangkan hati Bersaat teduh Dan berdoa lah pada Tuhan Aku lah seluruh perasaan yang kita rasakan dalam doa Seperti kecemasan kita Dalam kesedihan kita Dan ketakutan bahkan Dalam harapan kita Imanilah Seperti kata Daud Bahwa ia pasti mendengar Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Dengan berbuat demikian Kita akan mendapat ketentraman Sehingga kita dapat membaringkan diri Lalu tertidur tanpa kecemasan Karena kita percaya Bahwa Tuhan terus menyetai kehidupan kita Amin Kita berdoa Terima kasih ya Bapak di sorga Melalui firmanmu Kami Belajar dari Daud Bahwa ia tetap optimis Dan terus berdoa Dengan penuh harapan Bahwa dalam doanya Dia terus berseru Dan percaya Bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doanya Begitupun dengan kami ya Tuhan Dalam perjalanan kehidupan ini Begitu banyak kecemasan Kesedihan Bahkan ketakutan Dalam diri kami Namun kami percaya Bahwa di dalam tangan kuasa Tuhan Tuhan sanggup memberikan kami jalan Dari setiap persoalan yang kami hadapi Dan pada saat ini ya Tuhan Kami datang berdoa kepadamu Untuk saudara-saudara kami Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan mereka Yang berulang tahun hari ini Tuhan tambah-tambahkan hikmat Bahkan umur panjang kepadanya Biarlah suka cita terus menjadi bagian Dalam kehidupan mereka Kami juga berdoa Untuk orang tua kami Dalam masa Usia indah Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Kami percaya Tuhan sanggup mengendalikan setiap langkah kehidupan kami Ini doa kami Ungkapan syukur kami Harapan kami Yang kami bawa Di dalam anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan juru selamat kami Yang hidup kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Ibu Boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini Melalui renungan Kiranya terus menguatkan kita Apapun persoalan hidup Kita percaya Di dalam tangan kuasa Tuhan Ada jalan keluarnya Tuhan memberkati